Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang masih bersama saya Swandi Di channel Dunia Ikan Gabus Swandi Dan masih menjawab Seputar masalah budidaya ikan gabus Yang sudah cek di 081-665-8779 Mau tanya-tanya seputar masalah ikan gabus Silahkan Mau sharing-sharing juga boleh Saya akan berusaha untuk menjawab Pertanyaan masalah budidaya Pemenihan, pembesaran, pemasaran dan lain sebagainya Tentunya dengan pengalaman yang saya miliki Nah pada kesempatan hari ini Saya ingin sharing ya kepada Khususnya kepada mitra pembenihan Atau mitra pembesaran Ya terkait dengan masalah grup Jadi kalau saran saya Kalau Anda memang sudah bermitra dengan kami Anda tidak usah ikut grup budidaya di tempat lain Itu saran saya Kenapa? Di media grup umum itu Pak Usaha budidaya Tidak semua orang yang di grup itu Punya satu misi, satu tujuan dengan Anda Di grup itu pula Semua orang punya pemikiran yang berbeda-beda Dan punya pandangan yang berbeda Terkait dengan masalah usaha budidaya Baik itu ikan gapus, ikan lele, ikan gurami, ikan apa semuanya Nah kalau Anda tidak punya usaha Atau tidak ikut kemitraan dengan kami Silahkan Anda ikut grup di luar sana Tetapi kalau Anda sudah bermitra dengan kami Saran saya tidak usah terlalu banyak Masuk di grup usaha budidaya perikanan pada umumnya Ataupun gabus khususnya Dimanapun Anda berada Karena saya garansi Anda tidak akan semakin baik di grup itu Kalau Anda memang sudah bergabung menjadi mitra di sini Kenapa? Saya mengelola grup usaha ikan gabus ini cukup banyak Termasuk juga satu yang saya buat adalah APIN Asosiasi pengusaha ikan gabus Indonesia Yang sudah saya bubarkan Ya itu tadi saya katakan Di dalam grup itu Tujuannya Macam-macam Keinginan orang ikut grup itu juga macam-macam Pemikirannya juga macam-macam Banyak orang punya Keinginan yang berbeda-beda Saat Anda Ikut kepada sebuah grup Kemudian Anda Mendapatkan ilmu di luar sana Mendapatkan komen di luar sana Anda curhat hal yang tidak baik tentang Usaha yang saat ini Anda jalani saja Anda justru bukan mendapatkan sebuah motivasi Banyak di grup itu tukang-tukang kompor Yang justru di situ Mereka tidak punya tujuan yang jelas Hanya sebagai penggembira saja Ya Banyak orang yang bisa menjadi komentator Tetapi mereka tidak bisa menjelaskan Tujuan apa komen mereka itu Bahkan mereka bisa ngomong A, I, U, E, O Tapi tidak punya tujuan yang jelas Atau hanya untuk memperkeru suasana Coba misalkan Ya di luar sana Orang usaha ikan gabus Sama di grup itu ada orang ikan gabus Anda cerita Anda beli induk belum bertelur Ya Orang itu seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan Memberikan penjelasan yang luar biasa Seolah-olah gitu Seolah-olah dia paling hebat saja Anda beli induk ada yang mati Provokasinya sudah lain lagi Ya Anda beli induk ikut kemitraan Induknya belum ditukar, belum dikirim Itu orang yang mempunyai pikiran negatif Itu sudah ngomongnya lain lagi Ya kena prank lah Kena tipu lah Dan lain sebagainya Ya Justru yang disitulah yang membuat motivasi Anda Semakin down Dan kalau Anda tidak punya mental seorang pengusaha Anda sudah lari Muntaber, mundur Tanpa berita Ngomongnya jelek-jelek Induk minta balik duit Dan lain sebagainya disitu Ya ini saran saya kepada mitra pemenian Pembesaran Fokus saja di satu bidang Kenapa saya katakan? Karena Anda menjadi seorang pengusaha ikan gabus Baru mulai Tanaman yang baru saja tumbuh Itu mudah disampar sandung orang Ya Beda dengan tanaman yang sudah tinggi Ya Contohnya seperti itu Kalau Anda baru Ibarat baru tanaman yang baru tumbuh Itu masih banyak gangguan Dijabut Dipotos daunnya Dipatahkan Mudah Ya Tapi coba kalau Anda sudah menjadi pohon yang tinggi besar Anda tidak bisa diganggu sama orang Karena apa? Orang tidak mampu meraih Anda Sudah terlalu tinggi Bahkan dengan potongnya Mudah hanya dipotong satu saja Tidak ada masalah Tetap bisa tumbuh dengan baik Ya Itu kita Dapatkan dari ilmu pohon tadi Kalau Anda baru mulai Anda harus Meminimalisir gangguan dari luar Ngomongan si A, si B, si C itu Tidak usah didengerin Kalau Anda memang yakin dengan kami Fokus satu bidang Satu sumber informasi Ya Itu saja sebetulnya gampang ya Tapi karena Anda terlalu banyak informasi Yang mendapatkan dari luar Provokasinya banyak Terlalu banyak komentator di luar sana Tapi bukan menjadi seorang pelaku Anda Tumbang Ya Yang Anda butuhkan bagi orang yang dalam membangun sebuah usaha itu motivasi dorongan support Bukan cacian, hindaan, atau bulian Anda baru mulai usaha Anda sudah ikut di grup gabus seluruh Indonesia Anda tidak akan mendapatkan hal yang positif Beda halnya kalau Anda memang mau mencari dagangan Anda menjadi penjual ikan silahkan Tapi kalau Anda membangun sebuah usaha Anda tidak usah ikut seperti itu Saya grup mana-mana masuk pak Dimasukkan Ya puluhan grup gabus Dimasukkan disitu Saya hanya menjadi pendengar dan penonton Dan saya amati disitu Tidak banyak positifnya Karena bahkan sama anggota bertengkar Hanya beda pendapat Apa yang kita dapatkan disitu? Tidak ada pak Majukah dengan usaha yang kita bangun Tidak ada pengaruhnya Justru kita malah negatif sama orang Anda baru beli induk satu Mati atau belum bertelur Anda diprovokasi orang di grup itu Anda negatif dengan saya Ya Kenapa beli induk mahal-mahal disana Di tempat kuajakiluan Nah sudah negatif Anda sudah down Oh iya aku beli induk mahal kemarin ya Disitu cuma 80 ribu sepasang Itu kan Oh iya induk disini cepat bertelur Disana sebulan belum bertelur Makanya jangan beli disana Beli disini aja Nah sudah negatif lagi ya Kenapa? Orang di grup itu punya tujuan yang berbeda-beda Ya Tidak banyak orang sekolah untuk belajar Berpikir positif Ya Positif kalau dia untung Tapi kalau dia rugi Negatif biasanya Nah bagi seorang pengusaha Itu baik Untung maupun rugi Harus selalu positif Positif Mencari Kalau saya rugi Kenapa masalahnya? Kalau induk saya belum telur Kenapa masalahnya? Saya harus cari Saya harus tanya Saya harus komunikasi Saya harus bangun sebuah Informasi yang positif Itu yang harus Anda bangun Selaku mitra pembenian Atau mitra pembesaran Udah lah Tidak usah ikut grup-grup Kayak gitu Ya Anda tidak akan pernah bisa berhasil Dan di luar sana Kita itu bersaing guys Bersaing Kalau saya tidak merasa bersaing Saya mengajari orang berhasil Saya senang Bukan saingan Tapi tidak semua orang Cara berpikir sama dengan saya Kalau saya beli ikan mati Ya sudah Mati sudah Buat apa? Kenapa saya pikirkan? Ya kalau dapat gantian syukur Enggak ya sudah Positif Karena bagian sebuah resiko usaha Ya Nah itu yang tidak banyak Dipikirkan orang-orang di luar sana Semua orang pengen untung Semua orang tidak mau rugi Ya Semua orang pengen dapat ilmu Tapi tidak mau memberi ilmu Ilmu ya harus bayar Konsultasi ya harus bayar Nah itu Kalau saya ajari dia Nanti dia jadi saingan saya Nah itu beda Cara berpikir dengan yang saya alami Saya jalani dalam hidup saya Ya buat saya hidup itu sudah Kita berbuat yang baik Ilmu ya bagikan saja Kenapa kita harus takut saingan? Rezeki tidak mungkin tertukar Rezeki Anda Anda yang punya Jata Anda Jata Anda Tidak mungkin saya ambil Itu saran saya kepada mitra pembenian Sudah tidak usah ikut grup-grup Fokus di usaha Anda Kalau Anda memang bermitra dengan kami Ada masalah konsultasikan ke sini Kalau Anda sudah konsultasi kepada orang lain Yaudah Sama halnya Anda punya istri di rumah Anda curhat sama istri orang Udah Urusan runyam Anda akan negatif terus kepada saya Induk belum dikirim negatif Belum bertelur negatif Ya kemudian ngatain macam-macam Ya penipu Ya kebodohan Ya kena prank dan lain sebagainya Di situ Itu karena apa? Dampak provokasi orang di luar sana Yang tidak suka Anda berhasil Coba kan Banyak orang yang berpikiran di situ Kita lihat aja Kanan kiri kita Susah melihat orang senang Senang melihat orang susah Nah itu yang harus Anda Miliki Kalau memang Anda ingin menjadi pengusaha Pengusaha apapun lah Bukan hanya di perikanan saja Fokus di satu bidang Nggak usah nyabang-nyabang Karena apa salah satu dampak dari media sosial Membuat orang itu tidak fokus Anda berusaha gabus Sudah di provokasi tidak baik Susah gabus itu Saya sudah piara Banyak yang saling makan Sudah piara lele saja Anda coba lele Di lele pun sama Anda kena provokasi Lele itu sulit Itu besar kecil Kalau laku besar Nggak laku dijual Anda ganti lagi gurami Anda lihat tayangan di media sosial Anda orang posting gurami mudah Pasarnya jelas Anda coba Anda pikir terlalu lama Ada yang provokasi Gurami lama 2 tahun Nggak panen Nah Anda down lagi Ya kan Anda down lagi Anda piara Wah ini Anda kemitraan lobster saja Piara lobster Ya kan Setelah Anda piara di situ Karena saat molting Dia saling makan Kemudian besarnya juga lama Anda provokasi lobster lama Itu satu tahun saja Berat baru 3 inci 3 in Gitu kan Ada yang negatif di situ Anda pindah lagi Nggak akan Benah selesai guys Nggak akan pernah selesai Hal seperti itu Mau sampai kapanpun Itulah dampak dari media sosial Nanti ada tawaran lagi Wah daripada piara ikan Mending ikut Business Business network marketing Multi level Ya PT ABCD Anda bisa gabung Ini orang sudah berhasil Punya mersi Dan lain sebagainya Nggak akan selesai Sampai di situ Makanya saya katakan Kalau Anda usaha budidaya Fokus saja di satu bidang Dah tekuni di situ Fokus di situ Trial and trial Research and development Coba terus Coba-coba Coba terus Nggak tahu Tanya Kalau saya bisa Saya jawab Saya langsung arahkan Nah coba Karena saya juga ingin Anda berhasil guys Tapi kalau Anda hanya mencari kesalahan Sana sini Sana sini Sudah Hidup Anda memang selalu salah Karena apa? Salah Anda Anda timpakan kepada orang lain Nggak akan pernah selesai Ya ini sharing dari saya Sukses selalu untuk Anda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih